Antisipasi potensi terjadinya kerubunan pemerintah Kota Mataram meminta para pengelola pusat perbelanjaan serta toko pakaian di wilayahnya lebih memperketat pengawasan protokol kesehatan di lingkungan tempat usahanya. Pemerintah Kota Mataram mengancam tidak sega-sega memberikan sanksi terhadap pusat perbelanjaan dan toko pakaian yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tim gabungan pemerintah Kota Mataram mulai memperketat pengawasannya di pusat-pusat perbelanjaan, mal dan toko pakaian yang mulai dipadati pengunjung jelah Hari Raya Idul Fitri. Selain menurunkan tim untuk memantau pusat perbelanjaan dan mal, pemerintah Kota Mataram juga telah menerbitkan surat edaran meminta para pengelola pusat perbelanjaan ataupun mal serta toko pakaian lebih meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan dalam rangka penjagaan COVID-19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Inyo Mansuan Diasa menyampaikan, menjelang lebaran kerumunan masa sangat berpotensi terjadi di pusat-pusat perbelanjaan dan toko pakaian. Hal ini terjadi karena pada saat ini merupakan momen bagi masyarakat, terutama masyarakat muslim berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian. Sehingga sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kota Mataram pun menerbitkan surat edaran meminta pengelola pusat perbelanjaan lebih memperketat pengawasan protokol kesehatan. Selain wajib menyediakan sarana penunjang prokos, pengelola pusat perbelanjaan juga hanya boleh menerima pengunjung 50% dari kapasitas tempat usahanya. Selain itu, jam operasional pun dibatasi maksimal hanya sampai pukul 10 malam. Inyo Mansuan Diasa menegaskan, jika surat edaran ini diabaikan dan pengelola pusat perbelanjaan maupun toko pakaian lalai menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan, maka pemerintah Kota Mataram pun tidak segan-segan menutup pusat perbelanjaan tersebut. 2019 yang ini bisa terjadi kalau tidak kita antisipasi sebelumnya. Potensi kerumunan kan besar sekali nanti pada saat satu minggu lebaran Heidul Fitri. Karena ini merupakan tradisi di mana masyarakat kita akan berbondok-bondok ke pusat perbelanjaan. Kita hanya masyarakat Kota Mataram, tapi juga masyarakat luar Kota Mataram pas dia akan ke mal dan bisa berbelanjaan itu. Sehingga antisipasi kita, kita memberikan surat kepada pemilik, pengusaha, mal maupun toko pakaian untuk mengetatkan kembali protokol kesehatan. Kalau ada yang melanggar, kita akan tutup. Dan dalam surat itu degas yang dilaksanakan. Kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menggerakkan roda ekonomi, tapi kalau pada saat progres kesehatan tidak bisa dilaksanakan oleh mereka, kita akan melakukan tindakan degas berubah. Inyo Mansuandiasa menyampaikan, untuk memastikan pengelola pusat perbelanjaan dan toko pakaian memperketat pengawasan terhadap penarapan protokol kesehatan di tempat usahanya, tim gabungan pemerintah Kota Mataram bersama Polri dan TNI juga akan membangun posko pengawasan di pusat perbelanjaan. Selain itu, secara rutin, tim gabungan juga akan diterjunkan melalui pengawasan, memantuk pusat perbelanjaan dan toko pakaian yang mulai dipadati pengunjung jelang Hari Raya Idul Fitri. Irham Roshidi, Lombok TV, Mataram